. Resmikan rumah sakit dan polres tapsel, Kapolri tegaskan beri pelayanan terbaik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan rumah sakit, RS, Bayangkara Tingkat 2 Maskadiran, yang baru direnovasi. Fasilitas pelayanan kesehatan itu diharapkan menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk pelayanan anggota Polri termasuk juga masyarakat umum di Kota Medan, Sumatera Utara, Sumut. Sigit menjelaskan ada beberapa penambahan fasilitas mulai dari penambahan ruang IGD, rawat inap, pelayanan poli, rawat jalan dan juga penambahan pavilion untuk rawat inap. Mantan Kapolda Banten ini berharap RS ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anggota dan juga masyarakat umum. Selain meresmikan RS, Sigit juga meresmikan Mako Polres Tapanuli Selatan, Tapsel. Anggaran pembangunan kantor polisi ini bersumber dari APBD dan siasar masyarakat. Keberadaan Polres diharapkan dapat mendukung kerja-kerja anggota dan juga memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kita telah meresmikan yang pertama rumah sakit tingkat dua mas kadiran yang baru saja direnovasi dan ini merupakan salah satu rumah sakit yang kita harapkan juga bisa menjadi salah satu rumah sakit yang kita terujukan untuk pelayanan tidak hanya anggota namun juga masyarakat yang ada di Kota Medan atau Sumatera Utara. Ada beberapa penambahan fasilitas tadi kita cek, mulai dari penambahan ruang IGD, kemudian penambahan ruang rawat inap, kemudian penambahan pelayanan poli rawat jalan, dan juga penambahan pavilion untuk rawat inap. Jadi saya kira dengan luasan yang ada, ini bisa terus diekspan, kemudian juga harapan kita bisa ditingkatkan sehingga pada saatnya nanti bisa berubah atau bisa naik tingkat dari tingkat dua menjadi tingkat satu. Dan harapan kita tentunya rumah sakit ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anggota dan juga pelayanan umum untuk masyarakat, sehingga keberadaan rumah sakit, tingkat dua mas kagetan ini betul-betul bisa dirasakan pemanfaatnya dan tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kita upayakan ini menjadi one stop service, artinya yang dirawat di sini tidak perlu dirujuk ke tempat lain, tapi nanti dokternya, tadi ke Pak Kapus-Dokus sudah kita minta untuk program ini betul-betul terdukung, jadi manakala dibutuhkan dokter rujukan dari pusat, maka dokternya yang tidak pernah, sehingga tidak perlu pasiennya yang berpindah. Saya kira ini menjadi salah satu program yang bagus dan tentunya betul-betul bisa memberikan pelayanan yang optimal. Dari Medan, tim Liputan melaporkan. Terima kasih.